Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Mudah-mudahan senantiasa kita Selalu diberi lindungan oleh Allah Ta'ala Diberi petunjuk ideya Oleh Allah Ta'ala Dan dimudahkan segala aktivitas yang kita kerjakan Yang semata-mata kita kerjakan Lillahi Ta'ala Amin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Saat ini saya akan Memberikan Beberapa saudara-saudara kita Yang terkena berbagai macam penyakit Diperhatikan bagaimana saya menganalisa Bagaimana Saya akan Memberikan nasihat Dan insya Allah saya akan memberikan solusi Termasuk Sebagian doa Nanti kalau doanya dipotong Tidak usah bingung Mudah-mudahan Apa yang Kami berikan kepada pemirsa Yang dirahmati Allah Mudah-mudahan sangat bermanfaat Yang bisa Kita kerjakan Di rumah masing-masing Amin Mari kita saksikan Namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Trisnawati Ibu Trisnawati Ibu Trisnawati Sakitnya apa? Sakit fisik Memah Kalau Sudah berapa tahun? Memah itu dari SMA Dari SMA Ibu sekarang Umurnya berapa? 36 tahun Ibu sakit dimana? Di perut maksudnya? Ini berasa di memah Sebelah kiri Dan sekarang di perut Sebelah kiri Oke Apa lagi yang sakit Selain di perut? Kadang Kepala sebelah kiri Sebelah kiri semua ya? Iya Oke Sebelah kiri Ada suara yang ngomong Di dada ibu? Satu tahun belakang Setelah menonton Siarannya Ustaz Mulai Dekat itu Bisa mati Kamar Jadi itu Dia ngomong sama ibu? Sudah Gak apa-apa Aduh Jin itu memang kerjanya Seperti dukun Kerjanya seperti ibu Ibu Gak apa-apa Saya bela ya ibu ya Sekarang ibu tekan yang di dada Tapi gak usah kenceng-kenceng Ditekan aja Biasa ngomong di titik itu Ibu bilang Yang bilang saya mati Itu ada Ustaz Danung Di pangku tuh Ada 2 meter Kamu maunya apa sekarang? Mau matiin aku? Tanya itu ibu Hai Jin Hai Mahdud Ini ada Ustaz Danung Di depan Sekarang aku Kau ingin kata Kau ingin saya Mati Tidak Tidak Kenapa? Kenapa? Kamu mati Kamu mati Kenapa? Kamu kok gak jadi matiin Tanyain juga Kenapa kamu gak jadi matiin? Tanyain juga Kenapa kamu gak jadi matiin? Karena aku kok tidak mau kasih mati saya Takut Takut sama siapa? Ustaz Danung Ustaz Danung Kamu keluar dari mana? Daerah mana? Tanya ibu Hehehe Saya ular Kau dari mana? Dari asal saya Mana itu tempatnya? Biromaru Apa? Biromaru Biromaru Biromaru? Iya Biromaru ya? Iya Eh sudah Kamu mau dibikin sup sama Ustaz Danung Mau gak? Dipotong-potong Gak gitu Kau jahat Kau mau dipotong-potong sama Ustaz Danung Dikin sup Kau mau? Tidak mau Tidak mau Tidak mau Kenapa kau takut sama Ustaz Danung Padahal sama orang yang lain Gak takut Gak takut Gak apa-apa Ibu udah menang sekarang ya Santai aja Kenapa kau takut Ustaz Danung Padahal lebih murah Kau bilang Kau pasti mati saya Mau bunuh saya Takut saya Takut Kau sama orang-orang Daerah saya Siapa itu? Kau sama orang daerah saya Yang ngobatin itu Ustaz Dari Ustaz Atau Ustaz Kau tidak tahu Mereka bukan akhirnya Oh bukan akhirnya Kau Ustaz Danung Kau Ustaz Danung Kenapa? Itu baru akhirnya Kau jadi lucu sih Oh Dia tadi bilang Mau matiin Sampai sini Nyerahnya mas ya Aduh Ya sudah ini lucu Ya sudah Tanyain Karena dia udah nyerah Ibu Biasanya saya Apa namanya Saya nggak Nggak kejem Saya ketawa terus Malah sekarang Bilang Ya sudah Kalau kamu nyerah Kamu dikasih Lepas sama Ustaz Danung Oh Kamu terkunci kan Youtube buku Bilang gitu Bu coba Kalau kamu sudah Menyerah Kamu dilepas sama Ustaz Danung Kamu terkunci kan Kamu dikasih keluar ya Sama Ustaz Danung Iya Mau? Mau Iya iya Mau Kamu kok nurut sekali sih Tanyain itu coba Kenapa kok turut sekali? Ustaz Danung Kalau saya takut Hahaha Coba bisik Bisik Tapi bilangnya gini ya Lu Dia kan nggak denger suara saya Nih Dia bilang gini Ssst Aku mau tanya sama kamu Kamu tahu kenapa Ustaz Danung nggak denger Dia bilang gitu Bisik Bisik Kenapa kok takut? Ustaz Danung tidak dengar Pokoknya saya takut Takut Hahaha Ya sudah Nanti dukunya tak suruh sama Pak Ustaz Dibikin pingsan saja Gitu Kalau begitu dukunya dikasih pingsan saja yang Iya Dia bilang iya Iya Setuju 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 Hahaha Tanya sekarang Dia mau keluar lewat mana Coba tanya Kamu mau keluar lewat mana Ular Kalau kamu mau keluar Ustaz Kamu mau keluar lewat mana Lewat kepala Lewat kaki Lewat perut Lewat kerami Oh kemaluan Nah Betul Terus Iya Banyak Oh Oke Tanya ibu Berarti kamu banyak sama temen-temenmu ya Gitu Kalau banyak dengan temen-temenmu Iya Banyak Oh ya sudah Bilang sama temenmu Disuruh siap-siap keluar sekarang Aku mau didoain sama Pak Ustaz nih Jangan melawan ya Nanti kalau kamu melawan Kalau melawan kamu nanti hancur Iya Udah siap-siap 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 Ini ya ibu iya Gak apa-apa Ibu saya akan bantu beneran Insyaallah Yang skisofrenia Saya bantu juga Sihir saya bantu Ini pengobatan-pengobatan muslim ini saya Ilangin aja ya ibu iya Ibu kalau mau ngomongin Apa tangan sama Allah Baca Qur'an Diatnya harus Lillahi ta'ala Faham maksud saya Lillahi ta'ala Jangan dunia iya Lillahi ta'ala aja Ibu Trisna wa'atih Aminkan doa saya Mas boleh ikut ngaminin ya Fokus Didengerin doa saya baik-baik ibu ya Aminkan dengan lembut aja Lembut aja ya Okay A'udubillah InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahbilalamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kamal sholaita ala ibrahim wa ala alih ibrahim Wa barikala muhammad wa ala alih muhammad kamal barakta ala ibrahim wa ala alih ibrahim filalamin Inna kahmidu majid Asyadu ala illa illallah wa asyadu anna muhammada rasulullah Ya Allah iya ka na'uduka iya ka nasla'in Ya Allah telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Trisnawati Memohon kepadamu agar sakit sudah tahunan belasan tahun ya Allah Dimohonkan kepadamu agar kau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah Amin Ya Allah jika sakitnya Ibu Trisnawati Disebabkan karena kesalahan kesalahan dan dosa dosa Ibu Trisnawati ya Allah Aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa dosa Ibu Trisnawati ya Allah Amuni kesalahan dan dosa dosa Ibu Trisnawati ya Allah Amin Ya Allah jika sakitnya Ibu Trisnawati ya Allah Disebabkan karena sihir terlalu sangkat dan guna-guna ya Allah Aku mohon kepadamu ya Allah agar kau hancurkan Seluruh mantra mantra sihir terlalu sangkat dan guna-guna yang masuk ke dalam tubuhnya Ibu Trisnawati ya Allah Melalui kepala Melalui mata Melalui pelinga mulut punggung Melalui tangan Ibu Trisnawati Melalui kakinya Ibu Trisnawati ya Allah Dan juga tumbal yang dimasukkan melalui organ wanitanya Ibu Trisnawati Ya Allah aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah Hancurkan semua mantra mantra sihir terus sangkat dan guna-guna Serta tumbal yang ada di dalam tubuhnya Ibu Trisnawati Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Kuhun Fayaqub Ya Allah aku mohon kepadamu ya Allah Jika sihir tersebut masuk melalui benda-benda sihir Peralatan-peralatan sihir dan mantra mantra sihir ya Allah Aku mohon kepadamu ya Allah agar kau hancurkan Seluruh mantra mantra sangkat Peralatan sihir ya Allah Yang dipergunakan untuk menyerang Ibu Trisnawati yang ada dihadapan Ya Allah Ajarkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu albar Wa la hawla wa la quwata illa billahil alim 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 Wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar Ya Allah aku mohon kepada Ya Allah Jika di dalam tubuhnya Ibu Trisnawati Ada jin yang masuk Melalui kesedihan Ibu Trisnawati Melalui kesedihan Ibu Trisnawati Ampuni kesedihan Ibu Trisnawati Ampuni Ibu Trisnawati Ampuni Ibu Trisnawati Ampuni Ibu Trisnawati Dan Ampuni Kejengkelan-kejengkelan Ibu Trisnawati Dan aku mohon kepada Ya Allah Keluarkan seluruh jin dan ifrit Yang menguasai fikiran dan hatinya Ibu Trisnawati Dan keluarkan dari tubuhnya Ibu Trisnawati Allah Amin, Ya Allah Amin Subhanallah walhamdulillah Walau ilahi illallah Wallahu aibad Walau hawla walau quwata ilah Billahi al-alil adib Subhanallah walhamdulillah Walau ilahi illallah Wallahu aibad Walau hawla walau quwata ilah Billahi al-alil adib Subhanallah walhamdulillah Walau ilahi illallah Walau hawla walau quwata ilah Billahi al-alil adib Kunfaya kun Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jika di dalam tubuhnya Ibu Trisnawati Banyak sekali Ibu Trisnawati Ya Allah Pengobatan pengobatan Ibu Trisnawati Ya Allah Aku bangga padamu Dan aku bangga padamu Dan aku bangga padamu Cabut selalu Ibu trisnawati Ya Allah Cabutlah Dibuat kuasa Dibuat kekuatan Amin Subhanallah walhamdulillah Walau ilahi illallah Alhamdulillah Walau hawla walau quwata ilah Billahi al-alil adib Alhamdulillah 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 Ya Allah Aku bangga padamu Ya Allah Alhamdulillah Keluarkan seluruh sihir Teluh sakit Dan guna-guna Dalam tubuhnya Ibu Trisnawati Keluarkan dari dapurnya Ibu Trisnawati Keluarkan seluruh Pengobatan musri Amin 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 Dan sesuai dengan Surah Rasul Dan juga Menghilmul dari orang tua Orang tua Orang tua Alhamdulillah 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 dan aku memohon kepadamu ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah penyakit skisofrenianya baik sihirnya baik sihirnya maupun kisofrenianya ya Allah lepaskan seluruh jiz dan ibadah yang masuk dalam pikiran hatinya di pesawat ya Allah lepaskan dari tubuhnya ikut tersawati ya Allah minyak berikanlah kesembuhan baca ibu kisah Allah berikanlah kesembuhan baca ibu kisah ya Allah Udah dukunya itu udah geletak kok kasih mati udah itu udah paling sebentar lagi dikubur udah keluar yang baik keluar yang baik keluar nanti Ustaz udah udah ngeletak itu udah keluar yang baik sekarang ayo keluar yuk nurut 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 udah 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 punya Ustaz iya iya udah keluar saya menderita dalam tubuhnya Ustaz udah keluar yang baik udah semuanya udah terbuka tinggal keluar aja yuk kasihan anak-anak ini Ustaz iya 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 itu dukunya udah ambrok udah ambrok udah sekarang keluar yang beda yuk 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 udah ambrok semuanya itu orang yang besok ke rumah sakit paling nanti sore rumah sakit saya dan anak ini dia siksa Ustaz 13 tahun dia siksa saya anak ini Ustaz ibu Trisnawati itu baik udah tahu udah keluar sekarang yuk yuk ya kepala paling banyak yuk luar-luar ayo Astagfirullahaladzim Puji Allah subhanallah 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 tapi saya tidak mau keluar Ustaz saya tetap tidak mau Ustaz udah-udah udah daripada malu nanti yuk udah saya tahu udah nggak usah ayo ya Nurut emang saya nggak tahu tahu lah yuk Nurut ya ibu itu Trisnawati istifat ya duduk ibu duduk ibu duduk iya duduk Alhamdulillah ya sudah ya udah udah yuk ayo ayo udah ditunggu suami loh nanti ibu yuk adik namanya siapa Abdul Ghafo iya duduk di atas ya duduk diatasi Alhamdulillah selesai bagus Ibu insya Allah memang ada sihir tadi Insya Allah sudah keluar Ibu mudah-mudahan lebih tenang Lebih santai Banyak turunnya ke bawah Bukan ke atas tapi ke bawah Mudah-mudahan ini insya Allah sembuh Ibu kata-kata orang lain Tidak usah terlalu ditinggal Terlalu semangat Insya Allah juga